salam planter indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertanyaan dari sahabat de brondol adalah bapak ini untuk tanya mau tau apakah mob dari makota yang asli bagaimana kok di karungnya tidak ada kode produksinya sahabat de brondol yang berbahagia bahwa pada hari ini alhamdulillah KCL sudah mulai turun cuma beberapa kasus di beberapa wilayah masih ada dimana mob atau KCL yang beredar di pasaran itu adalah masih dalam tidak asli saya bilang tidak asli karena bahwa ketika kita mengatakan membeli mob yang asli itu ciri-cirinya banyak yang pertama adalah bahwa mob yang kita beli harganya itu wajar ketika harganya tidak wajar maka pada hari ini satu sak rata-rata di wajah 490-an sehingga kalau ditanya harganya 320-380 ini kita harus menjadi tanda-tanda karena bahwa ketika harga DO itu harga dasar dari sebuah perusahaan yang sebagai importer KCL ini harganya sudah 490 ribu persaknya sehingga harus hati-hati mau merk makota atau merk yang lain kita harus was-was dengan harga di bawah 400-400 ribu itu harus was-was itu yang pertama kemudian yang kedua mau merk apapun bahwa kita tidak kita jangan terpancing harga yang penting adalah ketika Bapak Ibu semua mau membeli KCL tes dulu KCL-nya mungkin berbeda dengan petani jagung atau petani padi yang membutuhkan KCL dalam jumlah yang relatif sedikit ya per hektarnya tapi untuk kelapa sawit sendiri per hektarnya luar biasa dalam satu tahun saja misalnya kita pakai 2 kilo saja maka angkanya sudah 2 kilo kali 143 maka beberapa sak sudah harus kita perlukan lah maka ketika kita mau memberi beberapa ton maka yang pertama harus dites dulu seperti yang pernah disampaikan di Brondel bahwa pembeliannya itu ya harus kita sampel dulu jangan langsung kita beli 10 ton atau 8 ton atau 3 ton sekalipun ambil dulu segenggam masukkan ke dalam botol dikocok kemudian setelah dikocok nanti akan kelihatan apakah dia dingin apakah dia berembun kalau udah dingin dan berembun adalah salah satu tanda-tanda yang sudah ada tingkat keasliannya dan yang ketika jangan lupa ketika dicampur dan dikocok maka biarkanlah dulu selama kurang lebih 1-2 jam jika tidak terjadi pemisahan dan warnanya masih warna asli setelah dikocok maka kemungkinan dia pakai pewarna yang lain yang bukan KCL tapi kalau KCL yang benar adalah ketika dikocok maka dalam 1-2 jam maka dia akan terjadi pemisahan antara air dan KCL itu sendiri semoga bermanfaat bagi sahabat-sahabat semuanya terima kasih salam plantar Indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati